selanjutnya untuk soal nomor 3 disini ada 3 muatan K1, K2, K3 menempati titik-titik sudut segitiga sama kaki K1, K2, K3 kemudian panjang sisi alas yang 10 cm berarti disini itu 10 cm karena ada simbol sama kaki jadi artinya adalah yang 10 cm ini akan sama dengan yang sisi sini berarti disini itu juga 10 cm lalu biasanya gaya kolom yang dialami oleh muatan kedua karena yang ditanyakan hanya gaya kolom pada muatan kedua maka kita hanya concern ke muatan yang kedua muatan K2 nah muatan K2 hubungannya dengan K1 itu kan K1 positif K2 negatif kemudian K3 positif lagi berarti K1 dengan K2 itu saling tarik menarik ini adalah K1, K2 lalu dengan K3 K2 dengan K3 itu juga sama saling tarik menarik K2, K3 K2, K1 artinya apa? nah artinya nanti kita cari gaya kolomnya ini kan ada sudutnya nih ya kan? jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini atau disuruh mencari gaya kolom tetapi memiliki sudut maka kita gunakan rumus dari F2 sama dengan akar dari F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah 2 F21 dikali F23 dikali cos theta cos theta nya itu sudut diantara ini nah rumusnya seperti itu berarti kita bisa cari F21 nya dulu F21 itu adalah K K2 K1 per R ku kuadrat K nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 K2 nya adalah 100 dikali 10 pangkat min 6 K1 nya juga 100 dikali 10 pangkat min 6 dibagi R ku kuadrat jarak antara K2 dengan K1 itu adalah 10 cm berarti 0,1 kuadrat maka 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 2 maka 9 dikali 10 9 dikurangi 4 itu 5 5 dikurangi 4 lagi sisa 1 sisa 1 ketambahan ini pindah ke atas berarti 3 berarti hasilnya adalah 9000 Newton itu adalah F21 nah kita masih butuh F2 3 kita langsung masukkan saja 9 kali 10 pangkat 9 F2 nya itu adalah 10 pangkat min 4 langsung ya dikali 3 nya itu sama 10 pangkat min 4 juga kemudian kita bagi dengan jarak antara K2 dengan K3 10 cm 10 cm berarti 10 pangkat min 1 kita kuadratkan menjadi 10 pangkat 9 10 pangkat 8 tapi minus dikali 10 pangkat 2 maka 9 9 ditambah 2 itu 11 11 dikurangi 8 berarti 3 10 pangkat 3 Newton atau 9000 Newton nah kita dapat F23 kan 9 Newton kemudian F21 juga 9000 Newton ketika kita masukkan ke rumus ini kan angkanya banyak banget ya biar untuk meringankan cara menghitungnya kalian misalkan aja misal karena angkanya sama kita simbolkan A itu 1000 jadi kalau disini adalah 18000 kita bisa tulis 2A gitu ya kita misalkan A nya itu 9000 berarti kita boleh tulis akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 2 dikali A dikali A cos 90 kenapa cos 90 karena sudut disini 90 karena pas siku-siku menjadi 2A kuadrat ditambah 2A kuadrat cos 90 itu 0 nah segala sesuatu yang dikalikan 0 itu hasilnya 0 jadi nanti dapat akar 2A kuadrat menjadi A akar 2 nah baru kita masukkan tadi kan A nya 9000 berarti kita tulis seperti ini jadi F atau gaya kolom yang dialami oleh muatan kedua itu adalah 9000 akar 2 selanjutnya untuk soal nomor 4 terdapat 4 buah muatan hitung gaya kolom pada Ki 1 sekarang kita perhatikan Ki 1 Ki 1 dengan Ki 4 itu muatannya sama artinya apa? artinya dia akan saling tolak menolak berarti disini itu adalah Ki 1 4 kemudian Ki 1 dengan Ki 2 tarik menarik berarti Ki 1 2 lalu Ki 1 dengan Ki 3 itu saling tolak menolak berarti nanti kita tulis sini Ki 1 3 nah kalau misalkan kalian menjumpai soal seperti ini maka langkah pertama itu cari arah gayanya dulu arah gaya pada muatan Ki 1 nah kita kan sudah nih yang kedua adalah proyeksikan arah gaya terhadap sumbu X dan Y jika ada yang miring maksudnya gimana? oke jadi nanti ini kita akan cari jumlah gaya yang ada pada sumbu X dan jumlah gaya yang ada pada sumbu Y caranya gimana? caranya kalian bikin garis sumbu Y sama sumbu X ini adalah sumbu Y ingat tentang vektor jadi kalau vektor itu X ke kanan itu positif X ke kiri itu negatif Y ke atas itu positif Y ke bawah itu negatif nah kalau kalian gambarkan maka disini itu ada Ki 1 2 ke bawah itu ada Ki 1 4 lalu yang miring itu ada Ki 1 3 karena dia miring tidak pada sumbu X ataupun sumbu Y maka kita harus proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y sehingga menjadi Ki 1 3 ini bisa pakai cos atau bisa pakai sin nanti kita cek kemudian yang sini itu ada Ki 1 3 lagi cos atau sin sekarang kita cek kita bikin dulu diagonal dari persegi panjang nah kita tahu bahwa disini itu ada sudut teta ya kan kalau misalkan disitu ada sudut teta maka ada sudut bersebrangan yaitu disini ini teta juga ini sama ya sudut bersebrangan itu nilainya sama tapi kita tidak tahu besar sudutnya berapa oke tadi kan kita sudah proyeksikan saat kita proyeksikan kita butuh sudut ya kita cek dulu langkah ketiga kita tulis cari sudut teta nah cara carinya gimana kita punya segitiga disini 80 lalu disininya 60 ini ada Ki 3 disini itu Ki 1 disini Ki 2 80 60 konsep kita goras itu ada 3 4 5 jadi kalau ada diketahui 3 sama 4 otomatis sisi miringnya dia 5 nah bisa gak kita pakai konsep ini misalkan ini dikali 20 kan jadi 60 berarti 4 kali 20 jadi 80 oh sama nih berarti bisa menggunakan konsep ini dengan cara dikali 20 berarti 5 dikali 20 otomatis nilainya adalah 100 dan disini itu ada teta berarti disini kita tulis 100 cm maka nanti kalau kita mau cari sin teta sin demi sin demi sin demi itu adalah depan per miring kalau misalkan yang ditanyain adalah kos kos sami samping miring nah gitu ya oke berarti ini kalau disederhanakan menjadi 3 per 5 kalau disederhanakan menjadi 4 per 5 maka setelah itu setelah kita dapat sudut berarti kita bisa cari gaya masing-masing sumbu sigma fx gaya di x atau di sumbu x itu ada di sini ki 12 dikurangi dengan ki 13 nah sebentar kita cek dulu disini kan berarti ada teta ya sesuai dengan gambar yang ini berarti nanti ki 13 karena dekat dengan sudut kita pakai cos teta ingat konsep faktor kemudian disini ki 13 nya itu sin karena jauh dari sudut berarti kita bisa tulis ki 13 cos teta nanti hasilnya berapa kemudian sigma fy itu kan berarti ada ki 14 tapi kan dia ke bawah arahnya berarti negatif sama ki 13 sin teta juga negatif maka kita hitung ki 1 ki 1 2 dulu ki 1 2 itu adalah k kecil dikali 10 pangkat 9 ki 1 itu adalah berapa tadi ki 1 itu 20 mikrokolom berarti 10 pangkat min 6 ki 2 nya 40 mikrokolom dibagi jarak ki 1 dengan ki 2 itu adalah 80 cm berarti 8 dikali 10 pangkat min 1 dikwadrat menjadi 9 dikali 2 dikali 4 dikali 10 pangkat 9 10 pangkat ini sama ini dikalikan berarti 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 5 dibagi 8 dikali 8 8 kita pecah 10 pangkat min 2 biar bisa dicoret ini setengah setengah kita coret berarti dapat 9 per 8 kali 10 pangkat 9 ditambah min 5 tambah min 5 berarti min 1 min 2 nya naik ke atas berarti 10 pangkat 1 berarti 90 per 8 90 per 8 itu nilainya 11,25 newton itu adalah ki 1 2 berarti kita tulis 11,25 dikurangi ki 1 3 ki 1 3 itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali ki 1 itu adalah 20 kali 10 pangkat min 6 3 nya itu 20 kali 10 pangkat min 6 dibagi jarak antara ki 1 dengan ki 3 itu adalah 100 cm berarti 1 kuadrat maka nanti didapatkan 9 dikali 2 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5 sama sama dengan 36 10 pangkat min 1 berarti 3,6 ya 3,6 dikali cos theta cos theta itu tadi sudah dicari cos theta ini ya 4 per 5 ya 4 per 5 berarti kita kali 4 per 5 maka nanti didapatkan 8,37 newton itu adalah sigma fx nah untuk menghitung sigma fy berarti kita cari lagi ki 1 4 9 kali 10 pangkat 9 20 atau langsung 2 kali 10 pangkat min 5 ya 4 berarti 10 kali 10 pangkat min 6 berarti 10 pangkat min 5 dibagi jarak antara ki 1 dengan ki 4 60 cm berarti 36 kali 10 pangkat min 2 maka bisa kita tulis 18 dikali 10 pangkat min 1 36 kali 10 pangkat min 2 ini kita coret hasilnya 2 berarti 0,5 dikali 10 pangkat 1 atau hasilnya 5 newton berarti kita bisa tulis min 5 newton dikurangi ki 1 3 3,6 kali sin teta sin itu tadi 3 per 5 maka nanti didapatkan min 7 16 newton selanjutnya kita kan sudah dapat sigma fx sama sigma fy maka rumus akhirnya besar gaya menggunakan f1 sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat maka f1 sama dengan akar dari 8,37 kuadrat ditambah min 7,16 kuadrat nanti didapatkan akar dari 121,33 nanti didapatkan 11 newton jadi gaya pada muatan 1 itu sebesar 11 newton nah kalau misalnya yang ke enam cari arah gaya misalkan di soal ditanyain arah gayanya kalau misalkan arah gaya untuk soal bentuk seperti ini itu kita menggunakan rumus arah sama dengan sigma fy dibagi sigma fx sigma fy nya itu adalah min 7,16 dibagi sigma fx nya adalah 8,37 jadi sebentar ini adalah rumusnya untuk mencari arah tan teta sama dengan sigma fy dibagi sigma fx nah ini kan angkanya gak cantik ya jadi nanti untuk tetanya kita hitung dengan menggunakan arkes tangan dari min 7,16 dibagi 8,37 ini harus menggunakan kalku lator nah tapi kalian bisa ngecek ini tuh ada di kuadran mana nah caranya gimana dia kan fy nya negatif fy negatif berarti arahnya disini kemudian fx nya itu positif berarti disini artinya apa artinya dia ada di kuadran ini ini kuadran berapa ini adalah kuadran 4 ini adalah kuadran 1 kuadran 2 kuadran 3 dan kuadran 4 jadi ditulis nanti arah ke kuadran 4 gitu jadi nanti arah gaya dengan menggunakan rumus ini itu didapatkan sudut dari tetanya menggunakan akus tangan ini nah seperti itu berarti berarti Terima kasih.